Sementara itu pemerintah melakukan swab antigen bagi masyarakat yang masuk wilayah DKI Jakarta selama arus balik lebaran mulai 16 hingga 30 Mei 2021. Sejak 16 Mei lalu sejumlah pemudik dinyatakan reaktif COVID-19 dari hasil tes acak dan langsung dibawa ke Wisma Atlet Kemayoran untuk menjalani isolasi. Sejak 16 Mei lalu tercatat sejumlah pemudik dinyatakan reaktif COVID-19. Dari hasil tes acak dan dikirim ke Wisma Atlet Kemayoran. Dari hari minggu sampai hari lembu pagi ini kira-kira 40 ke atas yang terjaring di pas-pas penyekatan dan oleh pihak kepolisian atau pihak terkaya dibawa ke Wisma Atlet. Sejauh ini belum terjadi peningkatan jumlah signifikan kasus positif COVID-19 pas kelebaran 2021. Meski begitu, masyarakat tetap diminta untuk mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Eka Rusmanda, Wara, iNews melaporkan.